Penderitaan baginda Rasulullah Tadkala berdagang ataupun tadkala berdakwah Ada sebuah cerita menarik Bang Bobi Pada suatu hari Baginda Rasulullah pulang berdakwah Didapatinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu bapak-bapak semuanya Pemirsa Setia Siraman Kolbu dimanapun berada Gimana kabarnya sehat mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa berada dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahmatan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali disini saya Bobi Molana Bersama guru saya Ustaz Danu Bisa menemani pemirsa semua lagi di program Kesayangan kita di Malai Kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukahati Alhamdulillah hari Senin ini Selamat menjalankan aktivitas kembali Jangan lupa segala suatunya diawali dengan Bismillah Akhir dengan Alhamdulillah Agar mendapatkan diri Allah Amin Nah ini biasanya kalau pagi-pagi begini Juga nonton Siraman Kolbu Biasanya ibu rumah tangga nih Pausat lagi siap Siapin baju suaminya buat berangkat kerja Siap-siapin sarapan buat anak segala macam Ini khusus hari ini Tema kita untuk para ibu Untuk para istri di rumah Karena temanya adalah Istri Solehah Penyejuk Hati Masya Allah Mudah-mudahan yang di rumah juga nonton ya Ini penting soalnya nih Pausat Danu Silahkan tausianya Terima kasih Mas Bobi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Alhamdulillah Mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Tema kita bagus Istri Solehah Penyejuk Hati Tema dengan kenyataan ini Kadang-kadang Belum tentu ketemu Apakah Solehahnya si istri ini Hanya cuma dilihat dari solatnya Hanya cuma dilihat dari Baca Quran Puasanya Ya Jadi namanya Solehah Antara solehnya kita Sama soleh yang ada Nilainya di hadapan Allah itu kadang Beda Beda Ya Beda Kalau kita itu soleh itu kelihatan solatnya Solat Baca Quran Ya Seperti itu ya Puasa itu kita udah bilang itu soleh Padahal kalau menurut Allah Soleh itu komplit Komplit Jadi mulai dari solatnya Ibadah wajibnya Jelas ya ibadah wajib Kemudian apalagi Tutur katanya Kan gitu ya Kemudian perilaku sehari-harinya Bagaimana mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga Bagaimana mengemban tugas sebagai istri Gitu Nah ini Sangat komplit Jadi Belum tentu Seorang wanita itu bisa dikatakan soleh Kalau dia sudah Hanya menjalankan Solat Baca Quran Puasa Belum bisa Soleh itu mirip seperti Ketakwaan Takwa itu tidak bisa dengan Solat saja Tidak bisa dengan puasa saja Tidak Tidak Seorang Takwa Dianggap takwa Kalau dilihat solatnya bagus Ya takwa solat Kalau dianggap Dilihat itu puasanya bagus Takwanya dalam bentuk Masih puasa Takwa Takwa apa lagi Takwa baca Quran Ya takwa dia baca Quran Takwa dia seneng membaca Quran Cinta pada Allah Ta'ala Kemudian takwa apa lagi Nah Ini yang jarang diketahui Takwa mulut Mulutnya berkata yang lemah lembut Ini takwa mulut Takwa otak Berfikir yang senantiasa Tidak suuzon Belajar untuk tidak suuzon Takwa telinga Mau mendengarkan nasihat orang baik Ya orang lain Kemudian kalau denger suatu berita Yang tidak mengenakan hati Tidak emosional Ini takwa telinga sebenarnya Ya Kemudian takwa itu banyak sekali Dari mulai bekerja Kemudian kalau mendapatkan ujian Tidak emosi Ini juga ketakwaan Dalam menerima ujian Nah pada waktu kita menilai Istri soleha ini Soleh di hadapan kita Belum tentu Sama dengan soleh di hadapan Allah Nah Istri yang soleha ini Barangkali di hadapan kita nih Ibadah wajibnya dikerjain Sunnahnya juga iya Puasa sunnah Solat sunnahnya Baca Quran Kemudian Dia menghormati suaminya Sebagai imam Kan gitu ya Walaupun suaminya itu lembut Jarang bicara Tapi dia istrinya itu Tidak banyak ngomong Dia tetap ada di bawahnya Saya harus ada di komando suami saya Walaupun suami saya Tidak banyak bicara Nah Ini istri yang dia tahu Seperti itu Walaupun suaminya tidak tahu Itu dianggap soleh oleh Allah Ta'ala Jadi sesuai ya Pak Ustaz ya Di hadapan suami Di hadapan Allah itu Sesuai ya Karena dia tahu Istri ini Oh saya kan makmum ya Ini imam saya Dia saya harus nurut Kemudian kalau suami Memberikan nasihat Didengerin baik-baik Semua seperti ini Ini harus dia kerjakan Dia dengan anak Tidak emosional Dia dengan teman-temannya Tidak emosional Dia diberi rezeki Oleh Allah Ta'ala Melalui suaminya Dia tidak pernah sombong Dia tidak pernah menapaan Ini yang orang Tidak tahu Itu bisa menjadi soleh Di hadapan Allah Nah inilah yang susah Cuma kita harus belajar Harus belajar Semua ibu-ibu Belajar untuk soleh Di hadapan Allah Jadi bukan kelihatan soleh Di hadapan suami Tapi soleh di hadapan Allah Tugasnya banyak Arti Allah Taatlah kepada Allah Yaitu menjalankan Isi Quran Ayo kita belajar Quran Ayo kita baca Quran Ayo kita tata buri Mudah-mudahan dengan itu Kita diberi daya oleh Allah Ta'ala Sehingga kita bisa menuju Ke arah soleh Yang dilihat oleh Allah Ta'ala Jadi tidak hanya cuma soleh Dilihat oleh mata manusia Karena mata manusia itu Masih bisa ketipu Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat Bagi semuanya Khususnya diri saya Saya tidak menjadikan beda-beda Antara ibu satu dan yang lain Saya menganggap semua Pemirsa itu baik di hadapan saya Amin Allahuaklam Masya Allah Terima kasih ponsel tausiannya Selanjutnya akan memberikan tausian Seperti tema kita Istri Solehah Penyujuh hati Kita persilahkan kepada Usaha Zaki Muhammad Silahkan Setiap keindahan Tak tampak oleh mata Hanya Istri Solehah Perhiasan dunia Haji Markum Lumpetnya jatuh guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wala hula Wala kuwata illa billah Amma ba'd Yang saya hormati Dan yang saya muliakan Obil khusus Para alim ulama Terutama guru kita Al-Ustaz Danu Kita doakan beliau Selalu dalam keadaan Satwa al-Afiat Amin Bang Bobi Maulana Beserta seluruh Pemirsa Siraman Kolbu Dimana saja Anda berada Dari ujung Aceh Sampai ujung Papua Yang mudah-mudahan Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Puji syukur Khalirat Allah Salawat dan salam Selalu terucap Untuk baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Siraman Kolbu Dimana saja Anda berada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wassalam Mengajarkan kepada kita Ad-dunya mata'un Wa khaira mata'iha Al-mar'atus salihah Artinya apa? Setiap Perhiasan Setiap Keindahan Adalah isi dunia Dan sebaik-baiknya Perhiasan dalam kehidupan dunia Adalah istri Yang soleha Siapa itu istri yang soleha? Contohnya Bang Bobi Siti Khadi Jatul Kubro Masya Allah Khadi Jatul Istri yang sangat luar biasa Mengerti betul Penderitaan baginda Rasulullah Tatkala berdagang Ataupun tatkala berdakwah Ada sebuah cerita menarik Bang Bobi Ya Pada suatu hari Baginda Rasulullah pulang berdakwah Didapatinya Siti Khadi Jatul Kubro Sedang menyusui anaknya Fatimah Begitu baginda Rasulullah Ingin disambut oleh Siti Khadijah Baginda Rasulullah Bilang kepada Khadijah Wahai Khadijah Tetaplah ada di tempatmu Rasulullah Menyampiri Siti Khadijah Dan mengambil Siti Fatimah Yang saat itu sedang disusui Ditaruh tepat Di samping Baginda Rasulullah Sangking lelahnya Hadirin Pemirsa Rasulullah tertidur Dimana Bang Bobi? Di pangkuan Siti Khadijah Tanpa terasa Khadijah Melihat penderitaan suaminya Mengerti betul Bagaimana perjuangan suaminya Meneteskan air matanya Dan air matanya itu Bang Bobi Jatuh tepat Di pipi Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Akhirnya Baginda Rasulullah pun terbangun Dan berkata kepada Khadijah Wahai Khadijah tul Kubro Wahai istriku tersayang Ada apa dengan gerangan dirimu menangis? Menyesalkah dirimu? Telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Akhirnya Baginda Rasulullah mengatakan Dulu sebelum kau menikah denganku Menjadi istriku Kau seorang wanita yang sangat luar biasa Hartamu Kejayaanmu Kehormatanmu Kau memiliki semuanya Tetapi setelah kau menikah denganku Kau hilangkan segalanya Wahai Khadijah Menyesalkah dirimu Telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah Lihat perkataan Siti Khadijah tul Kubro Bang Bobi Menyejukkan hati suami Apa yang dikatakan Khadijah? Ya Rasulullah Dulu aku punya kejayaan Dulu aku punya kehormatan Dulu aku punya kekayaan Tetapi semua itu Telah aku persembahkan Untuk Allah dan perjuanganmu Dipeluk Baginda Rasulullah alaih Siti Khadijah Dan dibisikkan kata mesra Wahai suamiku Jika suatu saat aku meninggal dunia Jika suatu saat engkau ingin berdakwah Menaiki gunung perbukitan Menyeberangi lautan Tidak ada yang bisa lagi keandalkan Maka datanglah ke kuburanku Ambil tulang-tulangku Kalau itu bisa menjadi alat perjuanganmu Tuh Bang Bobi Suam Istri ya Solehah Mungkin ini aja permisa yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat Buat kita semuanya Ipin Upin main di sawah Cakep Palanya botak di burkali Cakep Tolong maafin kalau ada yang salah Besok kita berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh Selain tausianya itu pantunnya saya tunggu tuh terakhirnya Pemirsa Mudah-mudahan Kita semua bisa menjadi pasangan Yang saling mendoakan ya Pak Ustaz ya Agar terus bisa menjadi Istri mendoakan suami Agar terus bisa menjadi imam yang baik Kemudian sebaliknya Istri suami juga mendoakan istri Agar bisa menjadi makmum yang baik Istri yang soleha Yang dapat menyejukkan hati Amin Terima kasih tausianya Ustaz Zaki Ustaz Danu Selanjutnya pemirsa Selain satu ini kita akan kehadiran rasumber yang pertama Seorang wanita Keluhannya adalah Diduga bersemayam siluman ular di dalam tubuhnya Saat kesurupan Bilangnya Saya mau bunuh keluarga kamu Wah Insya Allah Ancamannya bukan satu dua orang lagi Tapi sekeluargan Seperti apa Cerita selanjutnya pemirsa Dan kemana-mana Tetap di siraman kolbu Sejukan hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!